Selamat pagi, selamat pagi, selamat pagi. Undang-undang kita kerja ini kan dimasukkan untuk menciptakan lapangan kerja, tujuan utamanya. Jadi pertama kan mendorong penciptaan lapangan kerja, saya gunakan tadi. Kemudian memudahkan pembukaan usaha baru, dan juga mendukung pemberantasan korupsi. Jadi kenapa bisa menciptakan lapangan kerja, dan memudahkan usaha baru? Karena dengan UMKM ini, iklim usaha itu menjadi lebih baik. Perizinannya menjadi lebih cepat, menjadi lebih gampang, tidak berbelit-belit lagi. Sebagai contoh, untuk UMKM, untuk mendirikan perseruan, itu bisa satu orang. Sekarang ada PT Perorangan namanya seorang. Padahal kita tahu sebelumnya untuk mendirikan PT itu modal listornya aja 50 miliar, beberapa orang. Itu contohnya. Kemudian kayak kooperasi. Kooperasi itu ketentuan undang-undang kooperasi kan minimal itu 20 orang. Tapi dengan undang-undang kita kerja, itu cukup 9 orang. Tadi saya bungkakan bahwa di Indonesia ini terjadi overregulasi. Ada 43.604 regulasi yang mengatur terkait dengan perizinan usaha. Sehingga itu mahal di Indonesia untuk melakukan investasi. Jadi itu tercermin dari I-COR-nya Indonesia 6,8. I-COR 6,8 ini artinya untuk menghasilkan satu unit output butuh capital 6,8. Kenal sekali, padahal Filipina itu hanya 3,6. Untuk menghasilkan satu unit output dia hanya butuh 3,6 capital. Kenapa itu terjadi? Karena proses perizinannya tadi yang berbelit-belit sampai 3.604. Itu nanti kita potong. Sehingga perizinannya menjadi gampang, cepat. UMK nanti cukup pendaftaran aja. Itu pun tunggal. Gak perlu yang lain-lain. Kemudian dia sertifikasi halalnya dibantu pemerintah. Gratis. Untuk UMKM. Kemudian dalam rangka untuk mempercepat pengembangan UMKM, bagi usaha menengah besar yang membantu UMK, itu dia dikasih insentif, tuh, perusahaan-perusahaan. Nah itu, maka itu disini ada 11 klaster untuk undang-undang cipta kerja. Pertama itu untuk meningkatkan ekosistem investasi. Kedua, perizinan berusaha. Kedua, petangga kerjaan. Keempat, dukungan UMKM. Keempat, kemudian berusaha. Keenam, riset inovasi. Tujuh, pengadaan tanah. Lapan, pengawasan kawasan ekonomi. Kemudian sembilan, investasi pemerintah pusat dan percepatan PSN. Sepuluh, administrasi pemerintahan. Sebelas, pengenaan sanksi. Jadi, masing-masing klaster tadi, peningkatan ekosistem investasi dan kegiatan berusaha. Itu akan diterapkan penerapan perizinan berbasis resiko. Jadi, saya menjawab tadi. Yang pertama adalah untuk mempermudah perizinan berusaha. Untuk mendorong iklim investasi yang menjadi lebih baik. Itu tujuan utamanya. Dalam rangka apa? Untuk penciptaan lobankan kerja. Tadi kan saya cerita 11 klaster. Sebenarnya kalau kita baca, maka itu pentingnya kita sosialisasi. Ini kan untuk memberikan persepsi yang baik kepada semua masyarakat. Karena kan mereka belum baca aja sudah mengatakan demikian. Kalau kita lihat ke tenaga kerjaan. Contoh, diatur secara jelas di Undang-Undang Tenaga Kerjaan. Perjanjian kerja waktu tertentu. Ini tadinya PKWT itu akan dapat kompensasi sesuai dengan masa kerja buruk. PKWT. Itu kalau di Undang-Undang Tenaga Kerjaan, Undang-Undang No. 13 tahun 2003 ini. Itu nggak ada diatur kompensasi. Maka itu dengan Undang-Undang yang lama dulu, itu banyak orang ganti perusahaan. Tenaga kerjanya boyongan. Kalau sekarang, ya. Bisau dipertegas itu. Nggak boleh pakai seperti itu. Itu pertama ya. PKWT. Kemudian, Alidaya. Atau outsourcing. Pekerja buruk perusahaan Alidaya tetap mendapatkan perhimpunan hak-haknya. Ini dipertegas. Kalau di Undang-Undang No. 3 malah nggak. Maka itu teman-teman itu kan kadang. Karena hanya lihat pesangonnya. Padahal pesangonnya itu kualitasnya lebih bagus. Upah minimum. Nggak ada tuh. Upah minimum memang ditetapkan WMP. Upah minimum Kabupaten Kota. Masih ada. Jadi maksudnya agar gampang koordinasi. Kalau sekarang kan Bupatinya buat sendiri. Itu kan justru di provinsi itu koordinasi antar tenda nggak berjalan kan gitu. Padahal ke provinsi kan harusnya gubernurnya yang menjadi kepalanya ya kan. Sehingga tidak ada perbedaan yang cukup berarti. Di antara Kabupaten yang satu, Kabupaten lain. Tidak ada yang namanya Kabupaten atau kota yang lebih maju. Sangat maju tapi ada yang tertinggal kan nggak boleh begitu. Ini kita tata koordinasinya. Maka tuh gubernur kita kembalikan kewenangannya untuk menata semua koordinasi di bawah koordinasinya dia. Kabupaten yang kota tadi. Itu ya TKA hanya proses administrasinya aja. Kemudian yang pesangon tadi. Pesangon itu 25 kali upah. Ada tambahan yang sangat bagus untuk pekerjaan. Apa itu? Itu ada namanya jaminan kehilangan pekerjaan yang ditangguh pemerintah. Kalau sebelumnya nggak ada yang 6 kali nih. Sebelumnya itu semua itu adalah tanggung jawab dari pihak perusahaan. Maka tuh nggak heran dulu tuh yang mampu hanya 7% membayar pesangon. Nah nanti ini yang 6 kali tuh misalkan kalian perusahaannya nggak mampu. Seperti cerita saya tadi. Nggak mampu dia nggak dapat apa-apa pesangon. Orang nggak bisa. Kalau sekarang itu 6 kali itu dia pasti dapat. Kalian. Maka tuh itu kualitasnya masuk saya. Kualitas pesangonnya itu jauh lebih bagus. Bukan hanya di paper aja. Jadi memang permasalahan dengan COVID ini kalau kita lihat kan jumlah penangguran itu meningkat menjadi 9,77 ya. Meningkat itu 2,67 juta ya. Bukan hanya situnya aja. Bahkan tenaga kerja yang terdampak itu 29,12 juta. Baik itu karena PHK. Baik itu karena dirumahkan. Baik itu karena jam kerjanya dikurangi. Ataupun dia karena sakit nggak bisa masuk pasar tenaga kerja. Jumlahnya itu 29,12 juta. Nah inilah yang mau segera kita selesaikan. Kalau cara biasa kan sulit ini menyelesaikan permasalahannya. Bagaimana caranya? Ya buat usaha dong. Supaya terjadi penyerapan tenaga kerja yang besar. Bagaimana caranya? Permuda itu izin usahanya. Bantu tuh UMK yang salah satu sumber penyerapan tenaga kerja. 97 persen UMK yang menyerap tenaga kerja. Caranya bagaimana? Perizinan tunggal cukup daftarannya. Selamat menikmati. Terima kasih.